Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Nabila Putri dalam WB Waktu Indonesia Berjanda Dan seperti biasa Nabila enggak sendirian Karena akan selalu ditemani oleh seorang motivator Yang selalu dirindukan oleh kita semua Yang selalu bisa memberikan solusi-solusi yang luar biasa Langsung saja kita panggilkan Ini dia, Cak Lanteng 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 aja aku nih berarti lagi naik hampir empat kilo aku tuh diet selalu gagal lho cha waduh bagaimana kalau kita bahas diet aja nah pas banget ya gimana kalau kita bahas diet ya saya butuh nih soalnya oke juga iya tapi bener loja aku tuh diet tapi selalu tergoda kalau ngeliat makanan-makanan gitu wajar wajar gini saya mau kasih tahu terlebih dahulu sebelum Anda melakukan diet atau bahasa kita seumum mengatakan diet jangan dipermasalahkan orang Oh diet yang bener dia udah lah yang penting tujuannya bener sama yaitu apakah diet atau diet itu adalah usaha untuk menurunkan berat badan dengan cara mengatur pola makan itu namanya diet diet atau diet menurunkan berat badan dengan cara mengatur pola makan ada berbagai macam metode ada ya cak berbagai macam metode karena begini diet atau diet itu dilakukan di daerah tropis dan di daerah dingin itu beda suhunya suhunya beda tapi dietnya sama gitu maksudnya maksudnya gitu pengaruh suhu diet bisa beda kalau ngomongin dia kan tadi saya bilang ada beberapa metode yang umum aja yang umum Capa yang umum yang sering dilakukan orang itu ada dua satu diet Mayo diet Mayo itu gimana diet Mayo itu prinsipnya itu mengurangi konsumsi garam karena menurut teori emang berhasil itu Pak bentar kamu minta berhasil aja mulu menurut teori itu bahwa yang penyebab kegemukan itu adalah garam karena pak garam disebab apa disebut penyebab kegemukan kenapa karena garam itu bisa mengikat lemak orang hipertensi itu karena apa garam bukan karena tekanan darahnya tinggi ya ya tapi contoh rilis seperti apa cak kalau ini misalnya anda tahu ikan paus tahu tahu itu kan gede iya kenapa dia bisa gemuk seperti itu kenapa kebanyakan minum air garam emang hidupnya di laut cak tapi bentar ikan teri ayo ikan teri itu ikan paus yang berhasil diet kalau itu kan tadi diet Mayo cak mengurangi garam selain itu deh cak saya soalnya agak susah saya suka makannya ngasih nasi soalnya kalau itu coba diet karbo hidrat karbo hidrat mengurangi mengkonsumsi apa zat-zat atau makanan yang banyak mengandung karbohidrat contohnya nasi oh ya beras di tanak roti- roti dari nasi juga Pak beras di tanak jadi nasi juga Pak kelamaan jadi buku Oh iya paham ya sebenarnya dialihkan ke makan sayur dan buah-buahan Oh gitu itu tapi ini justru jarang apalagi di Indonesia ya ya kita makanan pokok kan nasi jadi jarang orang melakukan diet seperti ini justru takut gemuk kalau melakukan diet ini banyak yang seperti kenapa masa makan sayur bikin gemuk karena dia mereka berkaca pada gajah gajah itu enggak pernah makan nasi ya makanya sayur makan makan kacang gondoknya segitu mereka takut seperti gajah supaya dia itu paling efektif mengatur jam makan Oh jadi jam sekian makan jam sekian berarti misalnya ya anda makan biasa jam berapa nih jam 9 pagi-pagi jam 9 pagi sepaktunya anda makan waktu makan anda mengatur jam aja makan siang berapa jam 12 waktunya makan siang anda mengatur jam waktu makan jam 12 waktunya jadi proses memproses makanan membuat lembut makanan dengan menggunakan kekuatan gigi itu disebut mengunya idealnya 32 kali ya dalam mengunya karena apa kenapa 32 kali kenapa supaya rata sebenarnya rata karena jumlah gigi itu hampir kurang lebih orang dewasa berapa 32 32 biar masing-masing gigi mengunya sekali oh biar adil ya cah ya antara makan dan olahraga harus seimbang misalnya orang usia kepala empat seperti saya Kang Denny itu olahraga jangan terlalu berat oh misalnya cukup jalan kaki dari Senin sampai Jumat itu dari Senin sampai Jumat jalan kaki maksudnya rutin setiap hari cukup 30 menit sehari satu jam cukup segitu jangan dipaksakan ya ya seperti itu jangan usia seperti itu pakai lari 100 meter jangan jangan dipaksakan nggak baik yang olahraga seperti itu jantungnya enggak terlalu dekat itu secara fisik tapi secara psikis nah cara berpikir itu juga perlu di reformasi supaya anda bisa menjadi manusia yang sehat terus gimana biar caranya kita terus berpikir gitu nah sederhana Cak Cik Bum oh pas banget Cak karena sekarang kita akan bermain dalam Cak Cik Bum oke sebelum kita bermain dalam Cak Cik Bum nah sebelum kita mulai buat pemirsa dirumah anda bisa ikut TTS ini adalah kita bisa mengetahui berat badan kita dengan titik-titik-titik berapa kotak Cak jadi ada sembilan kotak huruf kedua i saya ulangi kita bisa mengetahui berat badan kita dengan titik-titik-titik sembilan kotak jawabannya huruf kedua i silahkan kirim jawaban anda ke Twitter kita at web underscore net dengan hashtag TTS diet iya langsung disambung ya TTS diet ya siapa yang tercepat dan tepat menjawab akan mendapatkan 500 ribu dari WIB dipotong pajak nanti jawabannya akan kita beritahu di akhir acara ya Cak ya itu dia nah ini pesertanya cuma tiga nih Cak waduh kurang satu nyugainya daripada kurang satu peserta saya bawain temen saya Cak cewek cantik jago nyanyi tapi du kalau di sebelah bedu bedu harus naik enggerang ini dia Alex Zadky hahaha hahaha kita ngasih nggak apa-apa ya serius kamu nggak apa-apa sekarang aku pindah ke lain hati kamu ngomong gitu ke Calotong saya juga belum tahu nanti ada sembilan kotak dan ada sembilan kategori nanti masing-masing tim kita beri kesempatan untuk memilih nomor dan kategori bisa dijawab sendiri atau dilempar ke tim lawan kalau dijawab sendiri dan betul mendapat nilai 100 kalau dilempar ke lawan dan lawan menjawab dengan betul maka lawan yang mendapat 100 tapi kalau dilempar ke lawan lawan jawabannya salah maka 100 tetap milik jadi tim yang melempar Oh paham ya dan aturannya adalah selain mengumpulkan poin tim yang dinyatakan menang adalah bisa membentuk garis tim X dan O ini bisa membentuk garis vertikal horizontal atau diagonal Oke dan seperti biasa mengganggu ketertiban kuis dipotong siap ya kasih semangat dulu dong buat kita tahu ada apa yang bisa dibawa pulang oleh para pemenangku di sini silahkan Bung Alex cacik boom dan kata misteri sebagai rintangan anda bila berhasil tiket pesawat pulang pergi yang dipersembahkan oleh handphone tanpa suara kimoy kimoy handphone yang hanya bisa SMS silahkan bawa pulang kimoy handphone tanpa suara pengerbangan aja pengerbangan pengerbangan bisa buat SMP bisa ngirim pesan dia tapi kan lewat operator tapi kenapa dinamain handphone enggak usah dibermasalahkan siapa yang memberi hadiahnya tiket pesawat bukan itu itu kan hanya memberi hadiah ya Pesawat pulang pergi yang ngasih hadiah ngeselin Pak yang ngasih hadiah itu yang penting aja Oh iya nengi lihat pulang pergi saat paham ya Ayo kita bisa mulai ini dia cacik boom oke sudah dibuka tim karena tamu kita spesial ada Alexa disana kita beri tim X untuk terlebih yang terlebih dahulu memilih kato First silahkan Kik Kimo QQ Ayo jadi longue-nya tuh misalkan Masa manggil sendiri Nenek gayung Saya nomor 5 Nomor 5 ya Kan dia poros Dia bisa kemana-mana Untuk menguasai permainan Yang tengah 5 apa kategorinya Makanan Akan dijawab sendiri atau dilempar Lempar Jawab lo Curang Sebelum dilanjutkan semua permainan ini Sekali-sekali peraturannya dirubah Kenapa dia ngelempar Saya gak bisa jawab Poinnya dapet dia Karena anda juga punya kesempatan yang sama Nanti ketika anda memilih kategori Masalahnya pak terapai 9 kotak Lepar-leparan terus pak Pertanyaannya Sekali direvisi dong ke bulan Ini kan strategi ya Yang di bulan lagi cuti Dipilih dulu Mau dijawab atau dilempar 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 Baik Aleksa ganggu nih Ca Tim O Aleksa ganggu Gampang Bukannya cakep Baik Siap ya Makanan Kita lihat pertanyaannya Siap Tim O menjawab Kalau bisa Kalau bisa maka anda mendapat 100 Otomatis yang poros Akan menjadi milik anda Pertanyaannya adalah Hanya ada 4 kotak Buruk pertama M Yang dihasilkan lebah Ini pasti Jadi Niatnya madu Kadang-kadang yang melempar Ini yang perlu ada ketari Kadang-kadang yang melempar Jadi menyesal setelah tahu Terima kasih Supaya kita jawab lurus Enggak Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Bapak Waras Gak mungkin Yang dihasilkan Makmu Makmu Mati Madu Yang dihasilkan Yang dihasilkan Lebah Terserah itu Hanya ragu-ragu lagi Tiga Oke pak Dua Satu Yang dihasilkan Lebah Madu Madu Apakah itu jawabannya Yang dihasilkan Lebah Madu Kuatan Lebah 100 Menjadi Milik A Yang dihasilkan Lebah Adalah Apa Apa Ini kayaknya Gue salah acara Dia mau Dia mau Dia mau Dia mau Dia mau Dia mau Tolong Dijelaskan Bentuknya Apa Madu kan Jelas Lengket-lengket Cair Manis Kotaknya Wadahnya Tempat Itu juga Kelihatan Bentuknya Apa Ini Itu adalah Suara Yang bisa Anda tanggap Kalau ada Lebah Apalagi Rombongan Suaranya Dengan Itu kan Gak bisa Dijelaskan Kenapa Itu Bapak Jadikan Jawab Sekarang Kalau misalnya Malam-malam Tanpa melihat Ada di dalam rumah Terus Dengar suara Kucing Kucing lagi Dikejar Anjing Nah Tetap Mengarah ke Kucing Dikejar Anjing Mengarah ke Anjing Coba kalau Anda masih Suara Handphone Enggak Suara Kucing Enggak Tetap Kucing Dikejar Lebah Oke Selanjutnya Tim X Mungkin bisa Membalas Kekalahan Ini Boleh Mau Dijaw Tim O Kita kembalikan Lagi Poros Yang di tengah-tengah Sudah menjadi Milih X Silahkan Anda memilih Nomor Berapa Kategori Kita pilih Nomor 8 Karena Angka Keberuntungan Pak Untuk Menghambat Menghambat Perjalanan Untuk Menghambat Jalannya Tim Banyak Ngomong Tinggal Langsung Langsung Aja Lu Kan Gak Hambat Disini Untuk Menghambat Pencernaan Lu Makan Batu Ya Palingnya Kan Ada Kata-kata Yang Supaya Dia Rasa Wah Ini Saingan Gue Berat Gitu 8 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 Kategorinya Adalah Pendopo Pendopo Kategorinya apa itu pak Pendopo Mau dilempar Atau Mau dicotop Berkaitan dengan Pendopo Ada Bisa-bisa Mbaik Pendopo 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 Tau kan Tau lah Jadi itu semacam rumah Tapi tidak ada dindingnya Dia hanya tiang-tiang Sokoguru Sokoguru Kayak sebok Kayak sebok Nah Jadi ada pertanyaan Bisa dilanjutkan Kalau enggak Saya datang Memang Kalau enggak Kalau enggak Saya datang Ada 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 Tanya Pendopo Tim O Akan dijawab Atau dilempar Tim O Sebagai tim yang terdiri Dari dua laki-laki Jantan Maaf banget Kalau harus menjawab Kita lempar Sama aja Jalan mau dijawab Berarti tim X Harus siap menjawab Pendopo Harus dijawab Tim X Ada enam kotak Huruf keempat A Perhatikan baik-baik Yang jawab Tim X Kang Deni dan Alex Harus menjawab Yang memimpin kabupaten Namanya Yang memimpin kabupaten Ini berkaitan dengan pendopo Biasanya di kabupaten itu Kalau Jawa itu khas dengan Ada pendopong Yang memimpin kabupaten Kalau kota badia kan wali kota Kabupaten kan Biasanya bupati Bupati Tapi pasti salah Salah Yang memimpin kabupaten Yang memimpin kabupaten Masa enggak bisa Gampang loh itu Aduh Gampang Dia kira-kira yang udah ada Jawab aja Langsung Pasti bener Saya diganggu Saya diganggu Dia ngomong terus Enggak Saya hanya membantu Bersalah Dapet poin Tiga Pak Adi Dua Satu Yang memimpin kabupaten Namanya Apakah itu Pak Pati katanya Pak Pati Jadi Pak Pati Jadi tanya Bupati Pak Pati Pak Pati Kami laki-laki Pak Apa yang memimpin kabupaten Namanya Pak Pati Pak Pati Yes Seratus poin Terima kasih Terima kasih Seratus Terima kasih Seratus poin Jawaban yang benar Yang memimpin kabupaten Namanya Di Dada Di Dada Di Dada Di Dada Bapak pernah ngeliat Bupati Namanya disini Pernah ngeliat Orang juga tau Bupati namanya disini Pak Kalau tau Kenapa gak di jawab Di meja juga ada Biasanya Di meja Ada nama juga Pak Ini Di Dada Di Dada Semua Bupati Pasti namanya Di Dada Walaupun saya sih sebenarnya Juga seneng Pak Kita mendapat Seratus ya Pak Tapi Namanya di Dada Pak Namanya ada di meja Pak Di meja kerjanya Namanya ada di meja Ada juga Kalau kemana-mana Kalau pakai Dada Di Dada Teman-teman teman kreatif TVB itu semua Produsanku Makanya prinsipnya Nama itu Ditaruh di Dada Kenapa mau gak tahu Itu yang pertanyaannya Lama Di Tapi Bupati Tapi Sama Bupati Yang memimpin kabupaten Bapak bilang Coba Cak pertanyaannya Kenapa gak Yang memimpin kabupaten Namanya Disablon Ya kan gak mesti Disablon Ya kan ada yang Disablon Gak cukup Tapi banyak yang Dibordir Ya kenapa gak Dibordir jawabannya Karena ada yang Disablon Ini belum ada yang Bisa menjawab ya Padahal pertanyaannya Cukup muda ya Cak ya Gimana kan Jelas kan Penjelasannya 100 Baik Bagaimana posisi Tim Cak Cipum kita Udah lempar Lempar Yang mana satu Atau tiga Silahkan dipilih Tim X Tiga kali ya Atau satu Satu aja Satu 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 Gak usah Satu Kategori Kategori Lempar Bodoh amat Mau kategorinya Makanan Pendopok Apa aja Gua lempar Mau pedoh kategori Sepatu Gua sepatunya Gua lempar Terlihat ya Cak Cipum ini Memberikan semangat Baru ya Semangat sekali Berserta kita Turun diet nih Pak Kebanyakan garam Bagaimana malamu lupa Udah lihat Nomor satu Kategorinya Rumah tangga Lempar Tuh tuh nih Dua ini nih Yang berantakan nih Berkaitan dengan rumah tangga Mau di lempar atau di job Udah udah dilempar Mau rumah Mau tangganya Gua lempar Semuanya Oke Siap siap Pertanyaan dalam kategori rumah tangga Ada berapa kotak disana Ada lima kotak Huruf keempatnya Oh berhentikan baik-baik Pertanyaannya Hewan yang keluar Saat rumah kita kotor Dan berdebu Budok Harusnya sih fikus Hewan Harusnya sih fikus Lempar 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 apa Lemparannya Buk tangga Malutuh Fikus Fikus Hewan yang keluar Saat rumah kita kotor Dan berdebu Hewan yang keluar Kurus Kok kurus? Kan belum tentu Kurus Mulus-mulus pak Mulus Hewan yang keluar Silahkan Lurus-lurus pak Hewannya keluar Luarnya lulus pak Gak belak-belak Gini pak Iya Pak Penganggap Fikus Luar gini Hewannya Hewan apa Yang lurus Hewannya Hewan makan Pinsil Lurus Silahkan Apakah betul Jawabannya lurus Setelah yang satu Saya beli Beras pak Saya beli beras Berapa liter Dua kilo pak Dua kilometer pak Bapak jajarin Berasnya Panjang pak Panjang Bapak jajarin Beras이